Pasien ODP, Corona di Kabupaten Lombok Barat meninggal dunia dan jenazahnya sempat terbengkalai di atas mobil, bak terbuka karena tidak ada keluarga yang berani mendekat. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, pemirsa ini ada seorang pasien dalam pengawasan atau PDP kabur dari rumah sakit dan terpaksa dievakuasi oleh anggota TNI dan juga polisi dari rumahnya. Dan informasi keduanya kami rangkum dengan informasi terkait pasien virus Corona dari sejumlah daerah lainnya. Video amatir warga memperlihatkan jenazah pria berinisial SH, warga Montong Mare, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dibiarkan di atas mobil, bak terbuka di depan pintu unit gawat darurat Puskesmas Kediri Lombok Barat. Jenazah SH yang merupakan orang dalam pemontauan virus Corona ini akhirnya dievakuasi oleh petugas dengan alat pelindung diri lengkap selang beberapa jam. Karena statusnya ODP, pihak keluarga pun menyerahkan pengurusan jenazah SH oleh petugas medis. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pasien dalam pengawasan yang takut diisolasi nekat kabur dari rumah sakit saat tengah menjalani perawatan. Tak mau ambil resiko akan penyebaran virus Corona, petugas akhirnya melibatkan anggota TNI dan polisi dengan alat pelindung diri mengevakuasi sang pasien dari kediamannya. Sebelumnya, pasien dalam pengawasan ini berpergian dari Bogor, Jawa Barat, lalu mengalami gejala virus Corona seperti demam dan batuk. Seorang pasien positif virus Corona meninggal dunia minggu dini hari 29 Maret. Jenazah sempat mendapatkan penolakan dari pengelola krematorium dan akhirnya dimakamkan pihak Dinas Kesehatan Tasikmalaya. Sebelumnya, pasien berjenis kelamin laki-laki 71 tahun masuk dalam kluster lembang dan dari hasil uji tes positif terjangkit virus Corona. Setelah mendapatkan perawatan di ruang isolasi salah satu rumah sakit di Tasikmalaya, pasien akhirnya meninggal sekitar pukul 1 minggu dini hari. Tim Liputan Transmedia ja, memang